. Dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Selatan, Giorgio dihadirkan. Dia tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Giorgio mengatakan, telah meminta maaf langsung ke pemilik Brio Ari. Permintaan maaf itu disampaikan secara langsung. Saya sudah minta maaf secara langsung secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang telah saya rugikan, kata Giorgio di Mapolres Jakarta Selatan, Senin 13 Februari. Pria berusia 24 tahun ini juga meminta maaf pada publik atas kasus yang mengakibatkan kegeluhan di masyarakat. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, ujarnya. Terkahir, Giorgio berjanji akan menjalani kasus ini secara kooperatif dengan menyerahkan seluruh barang bukti ke polisi. Di sini saya berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!